Penyanyi Bunga Citra Lestari belakangan tengah mendapat sorotan. Hal ini dikarenakan beredar gosip jika menjalin hubungan asmara dengan vokalis tampan idola para wanita, Ariel Noah. Usai menjadi janda lantaran ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, Ashraf Sinclair pada tahun 2022 lalu, memang hingga saat ini Bunga Citra Lestari, BCL, masih betah dengan status jandanya tersebut. Namun, terlepas dari itu, BCL merupakan salah satu penyanyi wanita terkaya di tanah air. Tak heran, bilan sahabat dari Luna Maya itu bisa menikmati gaya hidup jet set yang tak jarang membuat banyak orang iri. Mulai dari gaya busanak, koleksi branded, hingga kerap kali berlibur ke luar negeri. Semua yang didapatkan BCL saat ini pun merupakan hasil kerja kerasnya selama ini. Bukan hanya dari panggung hiburan, Ibunda Noah Sinclair itu juga mengumpulkan banyak pundi-pundi rupiah dari bisnis yang dimilikinya. Lantas, dari mana sajakah sumber kekayaan Bunga Citra Lestari tersebut, dirangkum dari berbagai sumber, berikut ulasannya. Satu, penyanyi, salah satu sumber kekayaan BCL berasal dari profesinya sebagai penyanyi. Penyanyi yang kerap disapa unge ini telah memiliki banyak single dan album yang sangat laris di pasaran. Ia juga kerap didapuk sebagai pengisi original soundtrack dari sebuah film. Beberapa judul albumnya antara lain, Ia pun kerap mengadakan konser baik di Indonesia maupun di luar negeri. Konser tunggal terbarunya diadakan di Singapura dan ditonton hingga lebih dari 4.000 penonton. Tidak hanya berkarir di dunia hiburan, BCL juga diketahui memiliki bisnis kosmetik dan juga restoran yakni SKX BCL, Bulgogi Brothers dan juga Pondok Sunda. Sebelumnya, bisnis ini dijalankannya bersama sang suami sebelum Ashraf meninggal pada Februari tahun 2020 lalu. Bisnis ini pun yang menjadi salah satu pundi-pundi yang menopang kekayaan unge. 3. Film Sebelum terjun ke dunia musik, BCL memang terlebih dulu masuk mie industri seni peran, acting. Bahkan, setelah dirinya menjadi penyanyi, BCL juga masih membintangi beberapa judul film yang sukses melambungkan namanya, beberapa film yang tell. Ah dibintanginya antara lain, My Stupid Boss 2, 2012. My Stupid Boss, 2012. Habibi dan Ainun, 2012. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Penghasilannya sebagai pemain film tentunya tidaklah sedikit. 4. Acara TV BCL juga kerap didapuk sebagai juri dalam acara TV. Ia merupakan salah satu juri ajang pencarian bakat. Kabarnya, dalam acara ini unge bisa memperoleh bayaran hingga mencapai puluhan juta rupiah untuk satu kali hadir mengisi acara. 5. Endorsement Popularitas BCL sebagai penyanyi dan aktris memang sudah tak diragukan lagi. Akun media sosial Instagramnya bahkan telah diikuti oleh 21,2 juta pengikut. Tak heran, banyak brand ternama Mengendorse BCL. Ia juga menjadi brand ambasador untuk beberapa produk kecantikan. Kabarnya, bayaran BCL sebagai brand ambasador bisa mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Itulah beberapa sumber kekayaan bunga citra lestari yang membuatnya menjadi salah satu penyanyi yang bergelimang harta.